Intro Baik, sekarang kita lanjut ke part kedua ya Kita mulai lagi Oke, jadi dari banyak tadi itu kita akan bahas Terutama 4 hal Jadi identifikasi dan estimasi masalah tangan gizi Pemetaan targa masyarakat Pemetaan targa masyarakat Dan juga evaluasi program dan gizi Untuk yang epidemiologi tadi Ataupun iklan itu dibagi di mata kuliah tersendiri ya Maksudnya kaitan misalkan diet dan health itu di epidemiologi Atau nanti di medlib Bahasannya lebih detail disana Baik, kita lanjut Ini contoh di survei yang lainnya Konsensi ikan tapi tahun 2011-2015 Ini dari Kementerian Perikanan ya Dengan kita mengetahui Masalah pangan seperti ini Bahwa ternyata Dibandingkan dengan Walaupun sini tidak ditampilkan ya Jadi sebenarnya konsumsi ikan Indonesia Itu sangat rendah sekali Jika dibandingkan dengan Malaysia Apalagi dengan Jepang Indonesia itu konsumsinya Di tahun 2014 ya 2014 kan sekitar 38 Padahal di Perbandingkan dengan Malaysia lebih tinggi Malaysia Thailand lebih tinggi Vietnam lebih tinggi Mereka lautnya lebih sedikit Bahkan Jepang Itu 60-an 60-an kilogram per kapita per tahun Sedangkan kita lautnya luas sekali Nah, dari sini Ada informasi yang lain Bahwa ikan ini Salah satu Sumber dari FVDHA Jadi, kalau memang secara populasi Konsensi ikannya Kurang ya Dari negara lain Tapi kalau kita lihat Kelompok-kelompok tertentu Yang Balita atau Ibu Hamil Seperti contohnya ya Mereka lebih Dalam masa perkembangan Untuk growth and development Mereka butuh zat gizi-zat gizi Tentu yang Kadang-kadang ada zat gizi Yang agak spesifik Adanya di Pangan tertentu Ya Misalkan kayak EpoDNHA ini Cenderung Yang bagusnya gitu ya Di seafood Ataupun di alga Cenderung di laut Walaupun EpoDNHA juga Didapat Dari beberapa Pangan yang lainnya ya Tapi Konsentrasi tingginya Dari Pangan Sifut tadi itu Jadi bagaimana Jadi kita dapat Estimulasi Kalau misalkan Populasi saja Kurang Asipan ikan Maka bagaimana dengan Kelompok Yang ini Balita atau Ibu Hamil Seperti itu Kita pun dapat Mengidentifikasi dan Estimulasi masalah Pangan Sekarang masalah Pangan Ini food insecure Ya food insecure Kalau disini Dari EpoU 2017 Ada beberapa negara Yang Masuk kategori Severe Severe food insecure Sangat Kekurangan Sangat Tidak aman Sangat tidak aman Sangat tidak cukup Makanannya Seperti itu Kalau makan Pangannya tidak cukup Kita bisa Pastikan bahwa Artematis Zat gizi juga Tidak cukup Ya Walaupun pangan cukup Belum tentu juga Jadi cukup Oke Jadi Data Survey Konsentrasi pangan Itu Bisa dilihat Dari zat gizinya Misalnya dari pola Pangannya Seperti itu Jadi Pangannya bisa cukup Tapi zat gizinya Bisa jadi Tidak Oke Setelah kita Identifikasi Dengan estimasi Kita dapat Anggaplah Sesudah ketahuan Ternyata Yang bermasalah Di kelompok balita Kelompok ibu hamil Kelompok miskin Atau kelompok lainnya Misalnya ngelansiap Maka Kita dapat Mengetahui Lebih detail Di kolom balita ini Yang kurang Tangan apa Atau zat gizi apa Terus intervensi Apa yang perlu kita Lakukan Bapak ibu hamil Juga seperti itu Jadi Setelah Ada Pemetaan Kita bisa bikin Perencana Ataupun Implementasi program Ya Kalau ini Program SNAPS Experimental Nutrition Assistance Program Atau dulu Namanya Food Stamp Yang di Amerika Program ini Ya Memberikan Ibu hamil Ataupun Bapak tertentu Ya Susu Daging Yang mereka Dapat ambil Di minimarket Minimarket Dengan membuat Food Stamp Seperti itu Ya Dan Program ini Tentu saja Basah dari Langkah sebelum ini Yaitu Pemetaan Targeting Termasuk juga Kalau tadi Saya bicara tentang Pangan Yaitu Daging Susu Untuk Dua hamil Bisa juga Bentuknya Pemberian Suplemen Suplemen Kayak tablet Tama darah Atau Mikronutrien Mikronutrien Supplementation Suplemen Datgizi Mikro Yang Gabungan Seperti itu Datgizi yang lainnya Juga Bukan cuma FE Itu dapat Diberikan Untuk Balita Kalau memang Ketahuan Masalahnya adalah Kurang vitamin A Diberikan Perencanaan Juga Implementasi Program Pemberian Tablet Pembelian Tablet Vitamin A Nah di Indonesia Sudah Mulai Program Seperti ini Namanya BPNT BPNT Bantuan Panganan Tunai Ini Merupakan Penggantian Penggantian Dari program Raskin Itu namanya Raskin Sebelum 2017 2017 SOS ini Mengganti Raskin Dengan BPNT Bedanya Kalau Raskin Sendirung Keberas Bukan Cuma Beras Tapi Dan Juga Telur Yang Bekerjasama Dengan Warung Warung Jadi Kalau Put Stem Dengan Minimarket Yang Diambil Stem Minimarket Dapat Stem Dapat Pangannya Kalau Ini Bekerjasama Dengan Warung Warung Yang Di Beberapa Tempat Masih Dalam Perkembangan Jadi Si Kelompok Target Ini Bisa Menukarkan Bentuk Voucher Ke Warung Jadi Jadi Bisa Ditukarkan Dengan Beras Dan Telur Seperti Itu Oke Lanjut Lagi Jadi Setelah Targeting Implementasi Maka Bisa Juga Kita Melakukan Monitoring Evaluasi Di Program Tadi Apakah Sesuai Dengan Target Sasarannya Kemudian Pangannya Sesuai Enggak Yang Dibeli Kalau Misalkan Kayak Tadi Voucher Sudah Dipastikan Untuk Beras Dan Telur Tentunya Pangannya Selective Untuk Beras Dan Telur Kalau Misalkan Voucher Dibebaskan Uang Tunai Itu Bisa Dibeli Macem Macem Seperti Itu Jadi Untuk Mengetahui Program Tersebut Berjalan Tidak Kemudian Mencapai Tujuannya Tidak Tujuannya Memperbaiki Pola Makan Satu Segizi Masyarakat Dibisa Lakukan Diantaranya Monitoring Seperti Konsid Pangan Nah Monitoring Evaluasi Program Ini Bisa Juga Di Tingkat Nasional Misalkan Untuk Melihat Kedawatan Pangan Misalkan Ada Informasi Dari Gabungan Asosiasi Pengusaha Pengusaha Makan Minuman Indonesia Itu Melaporkan Komisida Gandung Di Indonesia Sangat Tinggi Sekali Bahkan 100% Kita Sangat Tergantung Sekali Dengan Negara Pengimport Yaitu Amerika Nah Kalau Import Itu Akan Mengancam Kedaulatan Pangan Kita Tidak Berdaulat Secara Pangan Dari Data Identifikasi Dan Targeting Ternyata Targeting Itu Banyak Di Kelompok Perusahaan Mengolah Roti Mie Dan Sebagainya Yang Punya Karyon Yang Banyak Sekali Maka Di Antara Langkah Selanjutnya Monitoring Revolusi Ini Adalah Akan Menginisiasi Atau Menginspirasi Beberapa Peneliti Untuk Mengatasi Masalah Ini Jadi Mengatasi Dengan Membuat Mokab Sebagai Substitusi Gandum Tadi Mokab Itu Modified Kasapa Flour Itu Jadi Tepung Singkong Yang Dimodifikasi Yang Bisa Menstitusi Pemutukan Mie Roti Bak Power Dan sebagainya Itu Bisa Diganti Dengan Disubstitusi Disubstitusi Misalnya 10% 30% Sehingga Tidak Terlalu Tinggi Kedantungan Terhadap Gandum Ataupun Monitoring Evaluasi Ini Adalah Satu Untuk Monitoring Evaluasi Pemerintah Melakukan Survei Konsumsi Makanan Dan Minuman Di Tahun 2014 Jadi Bisa Dilihat Rata Konsumsi Serial Jadi Kita Monitor Bagaimana Asupan Beras Olahan Beras Terigu Mie Jagung Olahan Dan Dan Bisa Dibuat Stratifikasi Bersakan Kelompok Kelompok 13-18 Tahun Untuk Remaja Banyak Konsumsi Mie Di Pangan Yang Lainnya Konsumsi Ikan Olahan Jadi Kita Dapat Memonitor Secara Berkala Bagaimana Masalah Pangan Masalah Gizi Kalau Masalah Gizi Data Di Olah Lagi Setiap Pangan Yang Ditampilkan Monitor Evaluasi Program Tadi Dapat Disajikan Dalam Konsumsi Per Orang Konsumsi Per Orang Makanan Dasar Basic Food Group Beras Konsumsi Beras Menuduk Ternyata Dari 15 Kilogram Per Kapita Per Tahun Atau Bisa Disajikan Variasi Konsumsi Antara Individu Dalam Populasi Dan Kacang Kacangan Ternyata Lebih Banyak Dikomisi Kelompok Dewasa Memang Otok Bansia Rataan Konsumsi Dan Distribusi Zat Gizi Makro Dan Mikro Dikopulasi Misalkan Rataan Energi Dan Protein Di Masyarakat 2025 Dan Kalorinya 48 Grame Protein Bisa Dianalisis Lebih Lanjut Menyajikan Persen Kontribusi Energi Dari Pangan Tertentu Kontribusi Energi Protein Untuk Kelompok Anak Mencapai 10% Sedangkan Kontribusi Energi Dari Lemak Mencapai 35% Nanti kan Tinggal Dibandingkan Literatur Kira-kira 10% Dan 30% Ini Menjadi Masalah Atau Tidak Seperti Itu Oke Kita Sampai Kesel Akhir Kesel Akhir Ini Ada Case Study Case Study Dapat Kita Diskusikan Di Forum Nanti Silahkan Baca Dulu Intinya Pemerintah India Disini Mengeluarkan Sebuah Program Potifikasi Vitamin A Melalui Minyak Minyak Dipotifikasi Kemudian Ternyata Minyaknya Dikonsumsi oleh Masyarakat Menengah Atas Dan Terhitung Mahal Untuk Masyarakat Dengan Sesuatu Yang Sangat Kurang Apalagi Konsumsi Minyak Dipotifikasi Hanya Menyebabkan 4% AKG Yang Dikomendasikan Nah Pertanyaannya Permasalahan utama Dalam Kasus Ini Apa Lalu Yang Kedua Kira-kira Survei Konsumsi Yang Dilakukan Ini Tingkat Apa Dan Bagaimana Caranya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih